Inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta para jumpa pertama Inikah rasanya cinta, oh inikah cinta, terasa bahagia saat jumpa dengan dirinya Hai, ketemu lagi dengan Idol Pikri disini, dan hari ini aku ditemani sama sang pengejar cinta Hai, ada yang membuat disini, yes yes yes, inikah namanya cinta, oh inikah cinta, cinta pada jumpa pertama Udah jelas banget lah ya, udah kespil banget ini mah kalo kita hari ini bakal ngereaksiin onyo Nyanyiin lagu, di Kak Cinta, di Karawul, di CTP, di Sumudang kemarin Yes, sudah banyak banget nih BSD yang bicara, kak jangan lupa kak, masih ada belah Masih ada loh, masih ada loh, masih ada loh, jangan sampai keliwat kak Kita kayak ada di tagi hutang loh ya, yang nagis dari Instagram, di Youtube, semuanya di taginya kan Akhirnya, hari ini langsung aja, kalian ga perlu nagih lagi, bakal kita kasih nih Ini Kak Cinta dari veteran Putra Onsu, di Karawul, di Karawul, di CTP Tapi buat kalian semuanya, aduh ga capek-capeknya aku ini ngasih, tapi buat subrek blue channel itu Baru kita lanjut, yoo, langsung aja, kita dengarkan perempuan onyo ini, Kak Cinta, di Karawul, di CTP Sekarangバイ Ah, eh, kisah wayna ät nenek, enak enak banget serak-seraknya emang ada gerasi ya enak berat gitu berat suaranya ini kan di XP bilang Onyo memang suaranya memang kurang fit ya memang kedengeran banget sih kurang fitnya memang kedengeran banget suaranya Onyo kita nggak boleh bohong ya kalau memang kedengeran kita bilang kedengeran kalau kita masih bisa toleransi misalnya ah tipis doang kalau ini memang kedengeran sih emang tapi aku salutnya apa dia tetap apa namanya maksimal ya berusaha untuk buuh gitu itu kan tadi kita bilangin Onyo suaranya memang serak ya tapi yang penting tuh nadanya masih aman nah itu dia kecapaian nadanya tuh masih aman gitu ya kecapaian nadanya tuh nggak ada yang leser-leser ada yang fals, marah gitu nggak ada, nggak ada sebenarnya nadanya tetap banget aduh memang yang ditunggu-tunggu dari Onyo tuh adalah saat dia mulai mengimprove-improve ataupun merubah nanda-nanda original itu benar-benarnya kayak wooo gurih gitu aku menegangin dirinya aku menegangin dirinya aku tetap kejangan aku dia sungguh mempesona ini apa? aku mempesona mempesona itu selalu bikin kita tuh emm enak nih hei wooo 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 woooo wooo 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 ke reduces wooo 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 w 뉴스 j أين Semedang gak? Semedang gila Antisias kalian luar biasa banget Kita penyanyi kayak lagi sakit aja Lagi kurang tidur, lagi ngapin Mendarak seger Langsung semangat Dan ini gak disesai sama Onyo Lihat atusias yang nonton nyanyi Yaudah kasih ya Ini lagu udah berapa kali di recycle kan ya? Pertama kan ME Habis itu Smash Smash ada Terus Onyo Dan tiga-tiganya tuh hits Dan tiga-tiganya tuh terlihat masing-masing Itu dia Enak banget Dan tiga-tiganya Diri terasa Jika diri ingin jumpa Tiga-tiganya tuh Tiga-tiganya tuh Tiga-tiganya tuh Tiga-tiganya tuh Ini kan namanya cinta Tiga-tiganya tuh Tiga-tiganya tuh Tiga-tiganya tuh Udah enjoy banget caranya Tiga-tiganya tuh Dan yang bikin asik itu Semua penonton tuh bener-bener Happy banget dengan dengerin lagunya gitu ya kan Pagi-pagi tuh keger Tiga-tiganya tuh Itu candu banget tau Iya Oonyo candu banget Bener judulnya Untuk're when runnya Oonyo tuh fare caranya Dan The One yang ngomilih Begitu Jinanya I Like Oh, wow. Wow. Wow, smart sekali Onyo. Iya. Ini jujur lihat, kenapa Onyo semakin gede, semakin pintar. Semakin tahu. Smart. Di atas panggung harus berbuat apa? Menyiasati apa? Biasanya kan umur-umur kayak Onyo, anak-anak belasan itu masih ego ya. Jujur ya, masih ego banget. Pengen show off. Apalagi penonton rame gitu, bawaannya pengen show off. Pengen nampilin suara gue paling keren. Oh, gue bisa ngelakuin ini di panggung. Gue bisa ngelakuin ini di panggung. Gue bisa nyanyi sampai akrobat. Iya. Tapi Onyo di umur dia masih 18. Iya, masih muda. Yang di umurnya yang ego yang tinggi. Tapi dia bisa kayak, ya udah kita nyanyi sama-sama. Yang penting kita fun semuanya. Nyanyi bareng gitu. Chill bareng. Dia benar-benar performer gitu. Bukan yang nyanyi asik sendiri. Kalo yang sendiri di kamar mandi, ya kan? Benar-benar ngajak. Kalian bisa lihat dari awal dia nyanyi tadi sampai ending pun. Dia ga segan-segan ngasih mikrofonnya, ngasih kesempatan buat yang nonton nyanyi bareng. Di ending gitu kan. Terus Onyo sekarang di part-partnya memang harusnya dia yang show off gitu. Tapi dia kasih ke penonton gitu. Dia tuh hebatnya itu. Merelahkan itu gitu loh. Dan yang terbukti sih, fansnya semakin banyak coy. Gila sih. Ini aduh, kita ketemu nanti sama fans-fansnya Onyo di Malaysia. Nah itu dia. Katanya Onyo tampil hari kedua. Katanya, berarti 14 ya. Onyo tampil hari kedua. Kita cari informasi lagi ya, yang di Malaysia ya dia. Yang di Malaysia nanti ketemu. Makanya Insya Allah ya. Karena pas suaraku lebih berpanjang nanti dulu. Itu dulu ya. Ya pasti cari tiket dulu lah kalian. Lihat konten konsernya rosa tapi Onyo nanti jadi pembuka kayaknya Onyo di sana. Oh serono ya. Oh serono. Serono juga kalau kalian subscribe channel ini. Oh iyo iyo iyo. Dan juga share juga nih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Eh jangan lupa serononya itu bukan serono Indonesia ya. Seru maksudnya. Serono Malaysia ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.